Hari itu, di kereta api terdapat seorang pemuda bersama ayahnya. Pemuda itu berusia 24 tahun, sudah cukup dewasa tentu. Di dalam kereta, pemuda itu memandang keluar jendela kereta, lalu berkata pada ayahnya, Ayah lihat, pohon-pohon itu sedang bermarian. Sepasang anak muda duduk berdekatan, keduanya melihat pemuda 24 tahun tadi dengan kasihan. Bagaimana tidak, untuk seukuran usianya, kelakuan pemuda itu tampak begitu kutanakan. Namun, seolah tak peduli, si pemuda tadi tiba-tiba berkata lagi dengan antusiasnya, Ayah lihatlah, awan itu sepertinya sedang mengikuti kita. Kedua, pasangan muda itu tampak tak sabar, lalu berkata kepada sang ayah dari pemuda itu, Kenapa Anda tidak membawa putra Anda itu ke seorang dokter yang bagus? Sang ayah hanya tersenyum, lalu berkata, Sudah saya bawa, dan sebenarnya kami ini baru saja dari rumah sakit. Anak saya ini sebelumnya buta semenjak kecil, dan ia baru mendapatkan penglihatannya hari ini. Sahabat, setiap manusia memiliki ceritanya masing-masing, yang langsung kita menghakimi seseorang sebelum kita mengenal yang benar, karena kebenaran boleh jadi mengejutkan kita, selalu berpravangkah baik kepada setiap orang. Karena itu yang diajarkan nabimu, dan itulah cara yang baik untuk hidup. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!